Terima kasih sudah menonton, jangan lupa di subscribe ya. Pemirsa hanya karena tersinggung dinasehati, seorang pria tega membunuh mertuanya sendiri di desa Batum Belin, Dusun 1, Kecematan Sibolangit, Kabupaten Deliserdang. Menurut pelaku, korban dinilai terlalu ikut campur dengan urusan rumah tangganya, meski istrinya adalah anak kandung korban. Korban berinisial CG yang telah berusia 51 tahun tewas di tangan menantunya akibat luka tusukan senjata tajam di bagian dada sebelah kiri. Selesai menghabisi nyawa mertuanya, pelaku berinisial PGS langsung kabur. Beberapa jam kemudian tersangka ditangkap polisi di areal perladangan tak jauh dari rumah mereka. Kepada petugas, pelaku mengaku kesal terhadap korban hingga akhirnya melakukan tindakan penganiayaan yang berujung kematian. Insiden berdarah tersebut terjadi saat tersangka PGS baru pulang dari Lapotuak. Tiba di rumah, pelaku bertengkar dengan istrinya. Mengetahui pertengkaran tersebut, korban menasehati pelaku agar tidak marah-marah kepada putrinya. Namun nasihat tersebut membuat tersangka naik pitam dan menikam dada korban. Jadi pertengkaran antara suami istri dengan istrinya. Setelah itu dicampuri sama mertua, si Piter guru singa ini tidak terima. Tidak terima atas karena mertuanya dimarahi sama si guru singa, si Piter. Setelah itu, si Piter mengambil sajam dari pinggang yang sudah disediakan, baru ditikam di bagian dada sebelah kiri korban. Polisi juga menyita barang bukti senjata tajam yang digunakan tersangka membunuh mertuanya. Dari Medan, Adi Palapa, Aineus, melaporkan.